Intro Halo Sobat Militer Kali ini ada kabar dari jet tempur yang dulu hampir dan pernah akan dibeli oleh negara kita Indonesia bos Yaitu jet tempur Eurovector Tefun Dilansir dari jenis.com disebutkan bahwa negara Finlandia baru saja mendapatkan tawaran sebagai partner inti dalam program pengembangan jet tempur Eurovector Tefun Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan B-System yang menyebut penawaran itu terkait dengan proses tender pada program pengadaan jet tempur baru Angkatan Udara Finlandia Dengan tawaran sebagai mitra inti maka Finlandia punya akses yang setara dengan negara pengembangan Eurovector Tefun lainnya Yaitu negara Inggris, Italia, Spanyol, dan Jerman Wah wah mantap ya bos, kalau Indonesia jadi beli jet tempur ini kira-kira dapat penawaran yang sama gak ya? Ini tentunya ada proses transfer teknologi Wujud konkretnya untuk menunjang program penempur HX Finlandia bisa dimungkinkan fase produksi akhir dan check out atau VACO jet tempur dilakukan di Finlandia VACO atau Final Assembly and Checkout juga mencakup pembangunan fasilitas perawatan dan perbaikan Lebih luas lagi karena pekerjaan komponen dilakukan di dalam negeri maka bisa menjamin keamanan pasokan Seperti diketahui dalam 30 tahun ke depan keempat negara konsorsium mulai akan menggantikan peran jet tempur Eurovector Tefun dengan jet tempur setil generasi ke-6 Seperti Inggris yang mengusung program Tempest kemudian Jerman dan Spanyol yang bergabung dalam program Futur Combat Air System VCAS Wah mantap ya bos, kira-kira kalau RI jadi beli jet tempur ini kira-kira bisa loncat ke generasi ke-6 langsung gak ya? Lepas dari tawaran paket sebagai mitra Vestire, kemungkinan varian yang Eurovector Tefun yang ditawarkan ke Finlandia akan mengacu pada konfigurasi proyek Quadriga Jerman Beberapa fitur yang dipasang pada Tefun Trash 4 mencakup instalasi radar terbaru Aktif elektronik helis, scant array atau AESA Captor E Perangkat keras dan perangkat lunak yang future proof serta kemampuan multiperan untuk menghadapi air and ground targets Sebelumnya Indonesia sempat dikabarkan pernah akan membeli jet tempur Eurovector Tefun ini dalam kondisi bekas Namun ditolak oleh beberapa kalangan di dalam negeri dan menuai polemik Saat itu ide pembelian jet tempur Tefun dianggap beberapa kalangan bukan hanya tidak tepat bos Namun juga bakal mengulang kesalahan lama Kementerian Pertahanan terkait akuntabilitas anggaran dengan pengadaan alojista bekas Jika rencana pembelian ini direalisasikan, ada potensi pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk mengoperasikan dan merawat pesawat tersebut Selain itu alasan lainnya adalah jet tempur Tefun yang dibuat pada tahun 2007 itu Menurut pernyataan pemerintah Austria juga telah memasuki masa inefisiensi dalam pengoperasiannya Oleh karena itu Kementerian Pertahanan dianggap tidak memiliki alasan yang kuat untuk membeli pesawat tempur tersebut Nah bagaimana menurut kalian sobat militer sebagai para pengamat militer jalanan? Oke cukup sekian video kali ini silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bos Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam